Yang diminta politik untuk sehari-hari ini adalah dua. Yang pertama adalah rasa kesesuaan, dan yang kedua adalah masalah para orang tua dan kebunan. Saya ingin mengulai dari yang kedua, yaitu tentang masalah kebunan dan kebunan. Sebenarnya saya ingin mengulai dari sini. Ada satu cerita yang selalu saya sampaikan kepada bapak-bapak ini, yaitu adalah cerita tentang petanung dulu. Jadi ceritanya gini, ada seorang petanung dulu yang punya kebunan yang paling bagus di daerah itu. Buatnya paling membarai, paling tahan, paling manis. Nah, yang terakhirnya adalah ketika si bapak-bapak tanding ini pamer, dia memberikan bibirnya kepada petanung-petanung yang sering ini. Anaknya menanya, Bapak, kenapa kita harus membagikan bibir-pumpul kita kepada petani-petanung di sekeliling kita? Kita kan jadi pesaiki kalau sekeliling ini. Bapaknya bilang seperti ini. Nah, amin dan serangnya tidak pernah pilih-pilih saat bangunannya. Kalau hanya kita yang membagikan bibir-pilih yang bagus sampai sekeliling kita pun, maka hasil kubung kita tak akan ikut bu. Kenapa? Apa yang kita bisa memperlukan dari cerita ini? Bahwa apa yang kita lakukan akan tertaruh pada kehidupan kita. Dan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita akan meninggalkan di dalam kita. Dan itulah awal untuk meniksa kita tentang bahasa orang tua dan tua. Bapak dan Bapak, bagaimana kalau kita taruh ini cerita ini ke wilayah kita, ke wilayah itu kita? Bahwa badan itu tentu punya anak masing-masing ke luar. Kita didik anak kita sebaik-baiknya. Dia ingin anak kejadian yang kita soleh, sehat, kreatif, dan sebagainya. Tentu saja ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu anak kita keluar dari rumah, tapi menemukan lingkungan yang tidak sehat. Menemukan lingkungan yang toto. Menemukan anak-anak yang banyak. Apakah hasil didikan kita akan terpengaruh? Tentu saja yang tersebut yang kita akan terpengaruhi. Jadi seperti tadi yang disarankan dulu, apa yang ada di dalam kita akan mengganti? Apa yang ada di dalam pendidik? Oleh karena itu, Bapak dan Bapak, kalau dalam dunia pendidikan, yang kita bisa tetap adalah bahwa pendidik ibu tidak pernah bisa sejati-jati. Pendidik ibu harus terlalu bersama-sama. Alangkah lain, ibu, bapak dan ibu sekalian, kita ini adalah keluarga kuatah panggara. Anak kita berseolah yang di dalam. Diajar oleh guru-guru kuatah panggara. Ketika guru-guru kuatah panggara mendidik anak kita, dan adanya, bahwa maka anak kita akan terdik saat adanya. Sebaliknya, jika guru-guru mendidik anak kita dengan sebuah-sebuah, maka anak-anak kita akan terdik dengan yang berdua. Karena, walaupun kita tidak mendidik anak kita sendiri di sekolah, tapi karena kita didik oleh guru-guru, oleh tanda itu, kepadanya mendidik itu harus bersama-sama. Tapi itu saja, tidak bisa selalu menjawab berikutnya di sekolah-sekolah kepada guru. Bagaimanapun yang namanya dokter, anaknya didik oleh guru. Pengusaha, anaknya didik oleh guru. Pedagang, anaknya, semuanya guru. Ketika pengusaha, psikiater, sekolah, pedagang, bisnis menu, dan sebagainya, apa yang terhadap diundingkan, maka artinya, yang apa yang terhadap anak-anaknya, dan sebagainya. Oleh maka ibu, dan yang sebenarnya, yang punya kepentingan dalam pendidikan ini. Ada penguang perjalanan misalnya, ada organisasi profesi, ada OMS, ada LSK, ada penguang tinggi, ada penguang-penguang industri, ada keluarga, ada penguang-penguang-penguang, dan sebagainya. Semua ini harus petergian dalam menjelaskan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka keluar dari rumah, anak-anak kita mendapatkan penguang yang bisa menariknya. Bukan menariknya ke, oleh kata ini, poin ini tentang kelompok dan lingkungan, masing-masing, sekelompok dan menjelaskan, masing-masing pihak yang ada di bawah-bawah, harus tetap kesintuh kemampuan yang kunci yang harus cerita berjalan-bawah. Itu adalah apa penguangan yang bisa saya berikan untuk anak-anak untuk orang tanpa. Oleh karena itu, saya sebenarnya mengajukan penguang-penguang tentang apa yang bisa berikan dengan janjian berjalan-berjalan. Kalau bisa, kita nembak berpuluh pada dunia musari-usari, misalnya. Bahwa apa yang dunia musari-usari, bisa untuk membantu anak kita di sekolah. Misalnya, ikatan asitek kota-kota pangeran. Bisa apa? Untuk datang ketika-tika apa yang bisa diberikan dari bagian profesor dan sekolah. Bina sisi apa yang bisa diberikan dengan hubungan mereka atau misalnya BMPD. Apa yang bisa diberikan? Iji itu, Pak Pak Dengar sekalian, di himpulan sama dan berakhir datang kekosolah yang menunjukkan kekosolah sebetulah. Saya pikir ini sudah bisa dilakukan oleh mobil, bisa dilakukan oleh WPC Muhammadiyah atau WPTF misalnya, untuk kekosolah jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pengubahan, pihak 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 yang bisa diajak berdasarkan pihak mana yang bisa diajak berdasarkan untuk melakukan apakah masalah atau penutup atau penutup atau visor visor yang bisa memahami yang kita ajak melakukan pembahasan adalah visor oleh kami itu yang sebenarnya menjelis itu yang membuat adalah sisi bagaimana berdasarkan visor ini supaya menjelis itu di pembahasan yang kedua adalah bahu dari Bapak dan Ibu tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan bahwa digitalisasi tidak boleh membilangkan reaksi yang benar yang benar yang benar itu adalah memanusiakan hubungan Bapak dan Ibu bagaimanapun siswa kita ini bukan yang setengah manusia mereka manusia full manusia lengkap dan mereka berhak melakukan sesuai hubungan dan yang terakhir adalah berpihak padang apa yang terakhir kita disebutkan pihak padang ketika semua keputusan kebijakan dan berkata mandala dilakukan jika dan hanya jika bisa menjawab buah pada yang pertama adalah apa makanya berada teman yang dibuang apa berpihanya yang berpihak sangat begitu misalnya apa yang kita cekipan yang lapa saya inginkan kita adalah apa maka ini untuk anak apa berpihanya ini berpihak untuk anak atau misalnya kita itu yang berpihak apa berpihak ini untuk anak apa penyanyi berpihak itu hanya disebutkan berpihak sebab kita belum bisa menjau kebohong terdekat kebohong itu sejauh dari wapak wapak aduk kebohong 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 cara kita menangani kebohong kebohong jadi saya dari saya penyanyi dari kebohong di kofi ada tiga ini yang pertama itu lingkaran kongkong yang kedua lingkaran kongkong yang kedua adalah lingkaran kongkong kongkong itu adalah lingkaran dimana kita bisa mengonrol kalau lingkaran itu kita tidak bisa mengonrol tapi bisa mengonrol itu ada lingkaran dimana kita tidak bisa mengonrol tapi kita bisa mengonrol yang bisa kita mengonrol di dalam kompensi kita seperti ini mento juga anak itu orang yang itu bisa kita mengonrol ada diri di kalau kebicaraan pemerintah dimana lingkaran itu tidak kita juga bisa monster kita juga punya pengalaman untuk mengubahnya itu kan kesalahan yang banyak memiliki dua kita kita mengonrol terlalu banyak dan jangan monster kita terlalu peduli pada kebicaraan pemerintah mengunjungi kita pemerintah kita memperlukan fasilitas kita memperlukan kita memperlukan segala macam tapi kita tidak memperlukan kita kontrol yang harusnya kita bisa ubah di sini kita untuk kita ada kita bisa sedang jadi kalau kita pendapat polis itu kita ubah kebicaraan itu cara kita itu bisa kalau ada dalam sekolah kita bisa kalau kalau kita lebih bisa lagi jadi kita lebih bisa lagi Bagaimana kita menjadikan perbaiki hubungan dengan orang-orang yang kita akan mengharuskan Siswa, para tua, para sekolah, siapa yang kita ingin mengharuskan baik itu hubungannya Bagaimana kita menjadikan perbaiki hubungannya? Dan yang ketiga adalah, kita langsung menjadikan perbaiki hubungannya Dengan apa sih yang terjadi? Dengan mengubah apa yang kita bisa menjadikan Bagaimana kita menjadikan perbaiki hubungan? Jadi bagaimana ibu? Siapa bilang kita itu tidak berdaya, kita berdaya Kita berdaya melakukan perbuahan, itu sekarang orang-orang dan orang-orang yang kita Dan itulah yang kita sebut dengan waktu itu Bapak-Ada itu tahu di saatnya hari kemerdekaan Hari kemerdekaan itu bahasa Inggrisnya apa? Kemerdekaan itu apa? Intervention sebuahnya Jadi kemerdekaan itu tidak diartikan dengan free to play Kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu dalam bahasa Inggris itu independence Nah independence ini adalah inti dari yang disebut dengan kemerdekaan Ketika guru memutuskan untuk mengambil alih-alih Ketika guru-guru bisa berdaya Ketika guru-guru bisa berdaya Ketika guru-guru bisa berdaya Ketika guru-guru harus menikuti bantuan yang terakhir Pada ini adalah kreisen saya terakhir Ini adalah nasihat dari seorang guru saya Yang bilang adalah bahwa Kita itu jangan mencari langsung selalu Jangan jadi pencandung seminar Karena untuk belajar itu sebenarnya bukan ada di sana Bebelajar adalah bagaimana kita dapat menjalankan Mengamalkan yang kita dapat hari demi hari Itulah fungsi bahwa kita bebelajar Oleh karena itu mari apa yang kita dapat disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih